Hey guys, welcome back again to my channel Di video kali ini, akhirnya aku berkesempatan Untuk bikin tutorial slime Karena udah banyak banget yang request aku Untuk bikin tutorial slime ini Sebelumnya, kalau misalnya kalian baru di channel aku Jangan lupa untuk subscribe dulu Channel aku, dan jangan lupa untuk like video ini Biar aku lebih semangat lagi untuk bikin Video kayak gini selanjutnya Atau video lainnya, kalian boleh banget request di kolom komen di bawah Jadi di video kali ini Aku mau bikin tutorial membuat tofu slime Karena banyak banget yang request Jadi Semoga video ini membantu ya Keep on watching Sebenernya ini tuh kayak meja handmade guys Jadi ini tuh aku pake kayak Aduh, berat kontainer gede banget Terus aku taro di dua bangku gitu Jadi kayak biar posisinya tuh pas gini Oke aku tuh udah ngilang lumayan lama ya guys Sebenernya waktu itu tuh aku kayak Semangat banget untuk bikin konten Tapi karena semenjak UTS Si ampun itu tuh kayak jiwa produktifku tuh Puff, hilang gitu Saking stress Kok jadi curhat? Oke, sekarang langsung kita lanjut aja Ke pertama, itu bahan apa yang kalian butuhkan Jadi ini adalah bahan-bahan yang kalian perlukan Yang pertama kalian perlu lem putih PVA tapi Dan ini aku pake merek Lamfox Ini aku taro dalam wadah Soalnya kayak dia tuh Aku gorok langsung gitu dari lem Yang ember Jadi Berantakan Terus kalian perlu clear blue Ini disini aku pake mereknya tuh Puff Hinal Kalian bisa pake merek lain juga Cuman Aku paling rekomen tuh Merk ini Karena kayak Hasilnya tuh bagus menurut aku Terus disini ada slime base Atau pengawet slime Itu teksturnya kental gitu Dan emang tuh harus cari yang kental guys Teksturnya Karena kalo misalnya Bukan yang kental Itu tuh biasa tuh kayak palsu Atau buatan-buatan gitu Terus Kalian perlu pewarna Aku tuh pake pewarna merek Kupu-Kupu Disini aku pake pewarna mereknya Kupu-Kupu Itu kalian bisa cari di pasar juga ada Di Toppat juga ada Di Shopee juga ada Dan disini ada Essence Ini Aku pake Essence Laichi Ini kalian juga bisa beli di toko aku Kalian setelah aja Instagramnya At Esscantik.spam Nanti kalian DM aku Aku bakal jawab Aku bakal taro disini ya User name-nya Atau gak nanti di description box Juga aku taro Terus Disini aku ada slime activator Terus disini ada air Botolnya udah agak Udah agak Tua ya Ini tuh air keran aja sih guys Buat bikin tofu Aku udah bangun sih tadi aku mau bikin tofu Kayaknya belum deh Udah Oke sekarang kita lanjut Ke peralatan yang kalian butuhkan Seperti yang tadi di awal Itu udah keliatan Ini kalian perlu wadah Untuk tempat mixing Dan ngaduk Terus kalian juga perlu pengaduk Sebenernya ini kalian pake sendok juga gak apa-apa Tapi jangan sendok plastik Karena suka patah Dulu aku sering liat tuh sendok plastik Patah Jadi disini aku udah pake spatula Ini tuh spatula silikon Kalau gak salah Dan ini kuat banget Lebih gampang guys Ratanya kalau misalnya pake spatula Terus Kalian juga perlu Container untuk nanti Kalau misalnya selamnya udah jadi Nah kalian bisa taruh disini Oke sekarang kalian udah tau Bahan-bahannya Dan peralatan yang kalian butuhkan Langsung kita mulai aja Ke pembuatannya Jadi pertama itu Tuang white glue-nya Ini tuh aku disini pake 500ml white glue Karena itu tempatnya 500ml Jadi kita tuangin semuanya Udah masukin white gluenya Sekarang kita masukin clear glue Ini tuh sekitar 200-250ml Clear glue yang aku tuang Sebenernya gak apa-apa Kalau misalnya kayak kalian tuang dikit-dikit dulu Karena nanti seiring kalian mix Itu tuh Kalian tuh bakal tau Apa perlu tambahin clear glue atau enggak Jadi sekarang kita mix dulu Nah kalau misalnya udah rata Dia tuh bakal kayak lebih Smooth kayak gini Kalau misalkan tarik pelan-pelan begini Tuh dia kayak udah Nyambung gitu guys Slamnya Nah ini kalian udah bisa lanjut Ke step selanjutnya Itu menambahkan slime base Nah ini slime base-nya itu Pakainya sekitar 20ml Kalau misalnya kurang gak apa-apa Nanti bisa ditambahin kok Terus kita mix lagi Kalian gak mau kebanyakan slime base Karena nanti tuh slime-nya tuh Jadinya tuh lembek gitu loh guys Kayak jadinya gak gitu enak Dan gak clicky Kalau misalnya kebanyakan slime base Nah terus kita mix lagi Sampai rata Mix-mix-mix Terus Sebenernya kalian kalau misalnya mau bikin Yang versi lebih kecil Bisa kalian Samain aja Kira-kirain Kalau misalnya kalian pakai 50ml Ya berarti semuanya kalian bagi 5 Gitu Jadi kalian belajar matematika juga Nah udah begini Oke sekarang kita masuk ke bagian yang tricky Yaitu masukin air Disini tuh ada 1500ml air Cuma aku tuh masukinnya tuh dikit-dikit Jadi kayak Kalau misalnya kurang baru tambahin Dan ini tuh berantakan banget guys Kalau misalnya bikin tofu di bagian ini Sebenernya harusnya tuh aku pakai wadah yang lebih gede Soalnya ini kayaknya kurang deh Kurang cukup Sebenernya kalau misalnya kalian tadinya Bikin slime-nya Base-nya tuh thick dulu juga gak apa-apa Bisa kalian rendem 1-2 hari di air Nah nanti pas kalian buka Airnya tuh udah nyerep guys Terus nanti dia udah jadi tofu Cuma aku gak gitu suka Sama tekstur yang gigi itu Jadi aku lebih Suka kalau misalnya bikin langsung kayak gini Nah tadi aku udah tambahin airnya Masih dikit aja Soalnya kalau misalnya terubah Nanti selesai mixnya sama lemnya Jadi gitu kita mix lagi Sampai rata Ini tuh cair banget sekarang Kayak cair kentel gitu Kayak belum rata formnya Kita mix dulu Ini mixnya pelan-pelan Biar gak keluar dari Containernya Jadi kita tambahin air lagi Aku gak mau langsung tambahin semuanya Karena aku takut airnya tuh kebanyakan guys Nah kalau misalnya airnya kebanyakan tuh udah Berabe banget Kalau misalnya airnya kurang Kayak selamanya Walaupun selamanya udah jadi Itu masih bisa kalian Betulin lagi gitu guys Tapi kalau misalnya udah sampe Gagal pas di adonannya Aduh Itu bener Peh banget Kayak kalian harus tambahin Lem ini, lem itu Mau ngawet lagi lah Aduh Pokoknya no-no banget Teksturnya udah mulai agak encer Tapi masih kental Kalau misalnya kalian sekarang Belum siapin bahan-bahannya Gapapa Nanti kalian bisa nonton video ini Ulang lagi kan Jadi kalian bisa bikin bersama Nanti kurang encer Tambahin lagi Oh iya Sebelum masukin stem activator Kita masukin essence ya Ini tuh gak perlu banyak Oke Segini aja Kira-kira aja Tergantung kalian Mau wangi banget Atau Kayak cuman Kecium aja Wow ini enak banget Wangi laici Hmm Berumai kayak wangi Kayak laici semua Wow enak banget Essence tuh Fungsinya tuh Biar kayak wangi lemnya Tuh gak kecium lagi Karena wangi lem kan Gak enak ya guys Hmm Sekarang kayak Satu kamar aku Wangi laici Makin sirup leci guys Oke Sekarang kita mulai Masukin stem activator ya Ini stem activatornya Sekarang kita Masukin Dikit-dikit aja guys Awalnya tuh Kayak biar kalian tau Apakah stem activator Kalian tuh terlalu strong Atau tidak Nah nih Kalau misalnya dimasukin Stem activator Dia udah mulai Ngegumpal Kayak gini Tuh Terus aduk terus aja Tapi kalau misalnya Sampai activator Kalian pas Tuh enak banget Nah ini aku masih Ngadukin sama stem activatornya Kayak Susah guys Emang bagiannya tuh susah Tapi kalau misalnya kalian mau cepet Kalian misalnya pake tangan Tapi aku Gak mau pake tangan Karena kayak aku tetep Bantakan gitu Ketempat lain Cuma nanti Di akhir-akhir aku tetep pake tangan Soalnya Iya Kalau misalnya udah Mulai jadi tuh Kayak udah susah gitu guys Kalau pake spatula Nah ini aku udah mulai taro Agak banyak Oke bentar lagi Aku udah mau mulai pake tangan aja Karena aku takutnya nanti kayak Kayak gak rata gitu Jadinya terlalu padet Sekarang kita Mulai pake tangan Ini challenging banget nih Pertigian ini Sumpah aku takut banget Dia muncret Muncret Padahal itu encar banget kan Jadi kayak gampang gitu loh guys Untuk muncret Muncretnya Ini mix terus aja Terus mix-mix Harus sabar soalnya Emang Nah ini tuh udah mulai jadi Tuh cairannya udah mulai sedikit Dan udah mulai mengental gitu Maaf ya guys Kalau misalnya angle kameranya tuh Agak enggak enak dilihat Soalnya Kameraku tuh gak bisa di flip Untuk bisa ke arah sini Jadi ini aku kayak pegangin gitu Biar kalian bisa lihat lebih jelas Udah mulai jadi Tetep mix terus aja Ih lucu banget ya guys Udah mulai jadi oke guys jadi ini selamanya udah jadi kan dilihat kan tadi teksturnya nah itu tuh tekstur tofu dia emang gak stretchy tapi kayak ini tuh enak banget untuk dimainin kayak gini sambil nonton kan emek-emekin tapi emang kalau misalnya main tofu atau jelly gitu-gitu tuh enakan kalau misalnya kayak 1 kilo 500 gram gitu jadi kayak puas banget gitu udah kita pisahin ke cup kayak gini sekarang kita warnain aja nah aku mau kasih warna ungu toska dan pink nih pertama yang warna pink kita kasih warna merah rose aja ini aku pakai merah rose dan itu warna pink dan ini bagus banget pinknya kayak BB pink gitu terus aku mau kasih beberapa tetes aku 2 tetes sih terus kita warnain sebenernya warna makanan kena tangan gak apa-apa guys tapi emang ilangnya tuh susah tapi bisa ilang kalau misalnya kalian cuci tangan dengan benar beberapa kali nanti ilang kalau gak ilang pun besok-besok juga ilang kok guys tadaaa jadinya pastel pink nah terus next aku mau bikin warna ungu itu ungu tuh campuran warna biru sama warna pink aku kasih birunya 1 tetes pinknya 2 tetes biar warnanya tuh gak terlalu ungu tua dan ini tuh warna birunya tuh kayak tua gitu jadi terus sekarang kita mix tuh kayak udah keliatan gitu ungunya tadaaa dan yang terakhir aku mau bikin warna toska warna toska itu tuh campuran biru dan hijau terus aku pakenya masing-masing satu tetes aja aduh kena tangan tadaaa sekarang kita mainin ya disini jadi segitu dulu video hari ini semoga kalian suka video ini dan semoga video ini tuh membantu kalian pokoknya jangan takut untuk gagal dan jangan takut untuk coba lagi guys wajar kalau misalkan pertama kali buat gagal walaupun kalian udah ikutin tutorial tuh wajar banget yang penting kalian tetep berusaha dan coba lagi jadi aku bakal end videonya disini jangan lupa untuk like, subscribe, comment, dan share ke temen-temen kalian bye-bye see you guys in the next video that day video sub indo by broth3rmax kerja ke avez